Ya ini kita akan melakukan tanaman cabai, maksudnya budidaya tanaman cabai, sistem polybag kawan-kawan. Jadi kali ini saya akan memanfaatkan lorong-lorong atau selah-selah pohon alpukat. Jadi alpukat yang di blok ini ditanam di bulan Desember 2018, jadi sekarang sudah Februari 2020, berarti Desember 2019nya 12 bulan. Kemudian di bulan Februari 2020nya berarti genap di 14 bulan. Jadi tanggalnya kita lupa tanggal berapa yang kita ingat itu di bulan 2018. Jadi seperti ini yang sudah tertanam. Kita menggunakan polybag berukuran 25 x 20 cm, kemudian menggunakan tutup gelas aqua seperti ini. Kemudian di atas atau di dalamnya kita tancapkan kayu. Tujuannya agar ini gelas tidak kemana-mana ketika kena angin, teman-teman. Jadi kali ini kita akan mencoba jenis cabai rawit sipon halbanerosit. Yang karakter buahnya berdompolan. Oh yes, sebelumnya di mulsa ini sekarang usianya sudah sama dengan pohon alpukatnya yaitu 14 bulan. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada sebagian kawan-kawan yang sudah melihat yang terakhir tumbuh di mulsa ini adalah tanaman kacang panjang. Yang sebelum kacang panjangnya ada jagung dan yang pertama sekali itu ada CMK. Jadi caranya seperti ini kawan-kawan, untuk komposisi media saya menggunakan media semai untuk bibit. Sudah saya dokumentasikan di video-video sebelumnya. Kemudian kita lihat di sana emasnya sedang melakukan penanaman ya kawan-kawan. Mari kita lihat seperti apa prosesnya. Jadi sekedar informasi, sebelumnya di tiga tahun kebelakang, depannya di 2017, kita sudah sempat mencoba jenis cabai rawit sipon juga. Namun kalau itu kita tidak menggunakan sistem tabela seperti ini kawan-kawan. Namun tanam sistem semai dulu seperti budidaya tanaman cabai pada umumnya. Jadi mari kita dekat emasnya. Jadi kalau tanam sistem tabela seperti ini. Jadi mari emas boleh saya lihat alatnya, alat tugalnya. Jadi disini alat tugal yang sederhana yang kita buat. Kemudian kita ikat dengan kayu. Dan panjang atau kedalaman lubangnya ini sudah kita ukur setengah senti. Jadi dengan kita ikat seperti ini nanti lubangnya akan sama setengah senti kawan-kawan. Jadi kalau tidak kita buat alat sederhana seperti ini terkadang kita membuatnya terlalu dalam dan mengibatkan benih akan kusuk. Boleh emas dipraktekkan cara penggunaannya serta penanamannya. Ya caranya seperti ini kawan-kawan. Ini tinggal ditekan satu kali. Otomatis lubangnya akan terbuat dengan sendirinya. Dengan kedalaman yang sudah terukur yaitu setengah senti. Kemudian masukkan benih. Satu lubang satu biji. Jadi benih ini seperti ini. Benih ini sudah kita peram dan kita kecambahkan selama tiga malam. Jadi yang sudah tumbuh seperti ini kawan-kawan. Jelas. Jadi hanya benih-benih yang sudah berkecambah yang kita masukkan ke dalam polybag. Jadi dengan kondisi sudah berkecambah. Insya Allah nanti pertumbuhannya akan cepat dan tampak lebih seragam kawan-kawan. Oke. Jelas kawan-kawan. dan setelah ini jangan lupa untuk dilakukan penyeraman yaitu menggunakan knapsack atau sprayer. Oke. Secara penyeraman yaitu seperti ini kawan-kawan. Jadi kita semprot menggunakan sprayer. Oh ya untuk diketahui. Di dalam knapsack yang digendong teman saya itu sudah kita masukkan cairan regen kawan-kawan. Jadi kita tidak menggunakan puradan. karena apa puradan ini banyak efek negatifnya. Jadi residunya sangat lama dan kalau kawan-kawan sering mengamat di lokasi kebun kawan-kawan ternyata pemakaian puradan secara terus menerus dapat menyebabkan tanah menjadi tandus dan bersak. Jadi kalau untuk perlakuan benih untuk antisipasi serangga kecil khususnya semut itu cukup menggunakan regen kawan-kawan insya Allah aman. Nah kemudian setelah disiram jangan lupa untuk kita lakukan penyungkupan seperti ini. Oke jelas kawan-kawan. Ya seperti yang dilakukan teman saya. Oke jelas kawan-kawan. Oke jadi disini kenapa kita tidak menggunakan mulsa atau bedengan atau menanamnya menggunakan bedengan seperti tanaman. dan budidaya tanaman cabe pada umumnya. Jadi kita tetap konsisten kepada prinsip dari pola tupang sari yaitu kita tidak akan mengganggu tanaman utamanya atau tanaman pokoknya yang pada lahan ini yaitu tanaman alpukatnya yang pokoknya. Jadi karena pertumbuhan. Jadi karena pertumbuhan tajuknya sudah cukup rimbun nanti kalau kita menggunakan bedengan khawatir akan mengganggu pertumbuhan ini tanaman alpukat. Oke mungkin nanti insya Allah akan kita bagikan setiap minggu perkembangan dari tanaman cabe ini. Kemudian plus cara perawatannya. Oke mungkin sekian dulu informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.